Assalamualaikum wr. wb Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto yang dapat di-edit dengan berbagai filter Peluncuran Instagram menjadi terobosan terbaru dalam hal di jaring sosial berbasis foto dan video Instagram akhirnya menjadi aplikasi yang paling populer Sampai kemudian pada 2012, Facebook mengambil alih Instagram Bercerita sedikit tentang penambung dari Instagram Kevin Sistrom lahir pada tanggal 30 Desember 1983 Ia adalah seorang promulogram komputer dan pengusaha internet Dan Mike Reger adalah pendiri dari Instagram Ia dibesarkan di kota kecil bernama Holliston di Massachusetts, Amerika Serikat Setelah lulus SMA, ia masuk ke Stanford University dan mengambil jurusan manajemen sains dan engineering Dan lulus pada tahun 2006 Kemudian Michael Reger lahir pada 4 Mei 1986 Ia adalah seorang pengusaha dan insinyur perangkat lunak Mendirikan Instagram bersama dengan Kevin Sistrom Dan menyebut sebagai CTO atau Chief Technical Officer Reger lahir di Sao Paulo, Brazil Dan pindah ke California pada tahun 2004 untuk kuliah di Universitas Stanford Pengalaman bekerja di Twitter dan Google membuat mereka ingin mengembangkan usaha sendiri Berawal dari pengalaman tersebut, akhirnya mereka kemudian mengembangkan Bourbon Bourbon sendiri adalah proyek yang pengembangan aplikasi berbasis lokasi yang dipadukan dengan fotografi mobile Dengan aplikasi ini, kamu dapat berbagi foto dan melakukan check-in di suatu lokasi yang dikunjungi Namun, Sistrom kemudian merasa aplikasi tersebut terhadap mirip dengan aplikasi berbagai lokasi yang sudah populer terlebih dahulu Yakni Foursquare Sampai akhirnya, Sistrom dan Greger memutuskan untuk fokus mengembangkan aplikasi berbagai foto dan video Disertai fitur like dan comment Pengembangan aplikasi ini akhirnya dinamakan Instagram Diberi nama tersebut sebenarnya merupakan perbaduan Instan dan Gram Yang berasal dari kata Telegram Maksudnya, aplikasi ini diharapkan seperti Telegram yang memberikan informasi cepat dan tersaji Instan Pada Juli 2010, Kevin memposting sebuah foto yang pertama ke Instagram Dalam foto itu terlihat sekor anjing di Meksiko dan kaki seorang gadis sebagai percobaan Akhirnya, pada 6 Oktober 2010, Instagram resmi dirilis melalui App Store untuk perangkat berbasis iOS Pengguna mulai tertarik dengan aplikasi ini Sehingga membuat banyaknya pengguna yang mengunduh Instagram dan akhirnya mereka tertarik membuat Facebook Sekian cerita sejarah Instagram yang saya dapat sampaikan Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!